Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa fundamental mingguan bersama Manana Ini adalah analisa fundamental mingguan yang berlaku pada minggu ini dari tanggal 24 Juli sampai 28 Juli 2023 Ataupun ini merupakan analisa fundamental di minggu terakhir bulan Juli 2023 Seperti biasa jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya Subscribe bagi belum subscribe, hirukan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa fundamental mingguan pada minggu ini Oke langsung aja kita lihat ke kalender disini Jadi sebelum kita bahas untuk kalender minggu ini kita akan lihat dulu sedikit apa yang terjadi Apa yang sudah terjadi pada minggu lalu Dari minggu lalu, dari hari Senin kita cuma ada data mengenai China Lalu dari segi malam harinya kita ada Empire State Manufacturing Index yang ternyata hasilnya lebih rendah dari data sebelumnya Walaupun disini lebih tinggi daripada ekspektasi yaitu 1,1 Selanjutnya untuk di hari Selasa kita ada monetary policy meeting units dari RBA Yang memang masih mereka akan berusaha untuk menurunkan inflasi seperti biasa Lalu di Kanada Untuk tingkat inflasi di Kanada sendiri saat ini itu berkisar di 3,9% dari yang sebelumnya 4% Lalu dari segi USD, dari retail sales sendiri mengalami penurunan dari 0,5 ke 0,2 Untuk core retail sales juga sama angkanya di angka 0,2 Lalu di hari Rabu kita ada data dari New Zealand Dari New Zealand disini ternyata tingkat inflasinya mengalami kenaikan sedikit Sedangkan untuk dari segi Inggris ataupun dari segi UK Tingkat inflasi di Inggris sendiri mengalami penurunan cukup lumayan signifikan Dari 8,7 ke 7,9% Karena kalau dilihat jika teman-teman yang trading di hari Rabu kemarin Dari hari Rabu kemarin Trading di GBP itu pasti GBP-nya mengalami pelemahan sangat luar biasa signifikan Nah dilihat juga dari CPI-nya sendiri mengalami drop dari 8,7 ke 7,9 itu sangat luar biasa besar Hampir 2% penurunannya Untuk dari core CPI juga mengalami penurunan dari 7,1 ke 6,9 Alhasil ponsterling kemarin itu dihajar habis-habisan untuk turun ke bawah Untuk selanjutnya di hari Kamis kita ada data mengenai tingkat pengangguran dan jumlah orang yang bekerja di Australia Untuk jumlah orang yang bekerja disini memang mengalami penurunan Tapi setidaknya masih di atas ekspektasi Dari 76.000 itu mengalami penurunan menjadi 32,6 Untuk tingkat pengangguran masih sama di angka 3,5% Untuk tingkat pengangguran mingguan di Amerika sendiri Itu mengalami penurunan dari 237.000 menjadi 228.000 Untuk dari segi hari Jumat kita ada core CPI di Jepang Angkanya itu mengalami kenaikan dari 3,2 ke 3,3% Jadi kemarin minggu lalu itu kita lebih melihat data ausi dan juga data GBP Untuk minggu ini kita lihat dulu ya Untuk minggu ini kita apakah ada hari libur Untuk minggu ini kita tidak ada libur Untuk di setiap harinya dari Senin sampai Jumat Kita tidak ada libur Berarti kalau dilihat untuk minggu ini cukup padat ya Karena sesuai judulnya itu minggu ini kita akan ada FOMC Lalu ada ECB Lalu ada BOJ Harap berhati-hati Untuk di sini Hari Senin sekarang Untuk hari Senin sekarang Itu kita ada data mengenai manufacturing dan services PMI dari Euro Dari Eropa, dari UK, dan juga dari Amerika Untuk datanya sendiri Dari segi Eropa sendiri diperkirakan data mengenai manufacturing akan masih stay di bawah 50 Sedangkan untuk data dari services PMI akan masih stay di atas 50 Tapi di sini untuk dari segi data perkiraan Ini mengalami penurunan semua Dari contohnya kayak di Perancis Di sini Ya ada mengalami pengenaikan sedikit untuk di segi Perancis Untuk dari segi Jerman Mengalami penurunan dari segi services Kemudian dari overall negara Eropa itu sendiri Services PMI diperkirakan akan turun Untuk dari segi manufacturing PMI diperkirakan akan naik sedikit Jadi kalau boleh disimpulkan untuk nanti sore Itu data mengenai manufacturing dan services PMI dari negara Eropa akan mengalami hasil yang mix Dilanjutkan dengan dari data UK mengenai manufacturing dan services PMI juga Itu datanya sama-sama mengalami seperti di Eropa Dari services PMI mengalami penurunan sedikit dari 53,7 ke 53,1 Sedangkan untuk dari segi manufacturing akan masih stay di bawah 50 Yaitu dari 46,5 ke 46,1 Untuk dari segi US Untuk manufacturingnya diperkirakan akan turun juga Masih akan stay di bawah 50 Untuk services akan masih stay di atas 50 Jadi untuk hari ini data mengenai manufacturing dan services PMI itu masih Hasilnya akan mengalami mix Untuk services akan masih mengalami data di atas 50 Untuk dari segi manufacturing akan masih stay di bawah 50 Jadi hasilnya akan mix Untuk besok hari Selasa kita ada consumer confidence dari US Yang dimana consumer confidence sendiri akan mengalami kenaikan dari 109 ke 112,1 Cukup lumayan Untuk dari segi manufacturing index di wilayah Richmond Itu mengalami penurunan dari minus 7 ke minus 9 Untuk dari hari Rabu Hari Rabu nanti kita akan melihat data mengenai tingkat inflasi di AUC Tingkat inflasi di AUC untuk year on yearnya diperkirakan akan mengalami penurunan dari 5,6 ke 5,5% Untuk AUC saat ini suku bunganya itu masih di angka 4,1% Ini angka yang cukup kecil dibandingkan dengan negara tetangganya yaitu New Zealand Yaitu di angka 5,5% Dan suku bunganya disini hampir setara dengan ECB di angka 4% Intinya AUC dan ECB disini sama-sama di angka 4% untuk suku bunganya Tapi untuk dari segi tingkat inflasi AUC sudah lebih rendah daripada Eropa Jadi untuk tingkat inflasi nanti di hari Rabu di negara Australia Akan mengalami penurunan sedikit di angka 5,5% Untuk malam harinya kita ada data mengenai new home sales yaitu dari 763.000 ke 722.000 Turun sedikit sih ya Nah untuk di hari dini hari Berarti kan sudah masuk di hari Kamis nih Untuk dini harinya itu kita akan ada data mengenai FOMC interest rate decision Ataupun tingkat suku bunga yang akan diperlukan oleh FOMC ataupun The Fed Lalu kita akan menunggu ataupun mendengarkan pidato dari Jerome Powell seperti biasa pada saat press conference Nanti disini saya akan jelaskan sedikit ya Saya bacakan dulu apa yang akan terjadi Setelah dari FOMC di sore harinya kita akan melihat data mengenai ECB Untuk ECB disini diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebanyak 25 basis point Sama seperti FOMC yaitu sama-sama menaikkan suku bunga sebanyak 25 basis point Untuk di malam hari setelah data mengenai ECB Kita akan melihat data mengenai advanced GDP di Amerika Dan juga data mengenai tingkat pengangguran biasa Setiap minggu ini pasti ada tingkat klaimnya Untuk advanced GDP diperkirakan akan turun dari 2% ke 1,7% Untuk tingkat unemployment claim ataupun tingkat klaim pengangguran mingguan Akan mengalami kenaikan sedikit dari 228 ke 236 ribu Untuk durable goods order akan mengalami penurunan menjadi 0,9% Dan kita akan tunggu juga mengenai ECB press conference Itu di hari Kamis Di hari Jumat seperti biasa BOJ kita akan menunggu bagaimana Apa namanya Apa sebenarnya yang mereka tunggu Seperti biasa datanya itu tentatif Seperti biasa ini BOJ ini salah satu bank Yang galau Lalu kita akan juga melihat data mengenai prelim CPI di Jerman Untuk dari segi Eropa Dan di malam hari kita ada data mengenai Tingkat GDP di Kanada Dan juga core PCI price index Dan terakhir ada consumer sentiment dari segi USD Jadi untuk di minggu ini Harap berhati-hati bagi teman-teman yang trading di Euro AUSI Dan USD dan juga Yen Kenapa? Pertama AUSI AUSI seperti kita tahu bahwa Dengan suku bunga 4,1% Diperkirakan inflasi di Australia akan turun menjadi 5,5% Nah jika nanti pada saat Hari Rabu pagi ini Data inflasinya di AUSI itu tidak turun Misalnya data yang keluar adalah sebanyak 5,6% Tetap tidak turun ya Dari 5,6% Hasil yang keluar adalah 5,6% Tengah 5,7% Maka bisa dipastikan pada saat RBA meeting nanti Ataupun pada saat RBA mengumumkan suku bunga Pasti akan ada kenaikan lagi Jadi kita akan melihat dengan pasti Apakah dengan suku bunga 4,1% Di sini bisa membawa Inflasi di Australia itu bergerak turun atau tidak Jika data yang keluar nanti di sini Di atas ekspektasi Misalnya data yang keluar adalah 5,6% 5,7% Maka kita akan melihat pergerakan AUSI Mengalami penguatan cukup signifikan Tetapi jika data nanti di bawah 5,5% Misalnya data yang keluar adalah sebanyak 5,2% 5,1% Maka kita akan melihat penurunan yang cukup signifikan Di per Ataupun di semua pasangan mata uang AUSI Ya itu di hari Rabu Nah untuk dari segi FOMC sendiri Memang untuk saat ini sudah banyak Betting Betting ataupun taruhan atau apalah bahasanya itu Yang dimana untuk saat ini Ini merupakan puncak daripada tingkat suku bunga dari FOMC Dalam artian Kita sudah tahu bahwa tingkat inflasi di Amerika saat ini adalah sebesar 3% Kurang lagi 1% saja mencapai target di FOMC Karena kebanyakan bank sentral itu adalah Untuk bisa mengontrol inflasi Setidaknya inflasinya itu harus turun di bawah 2% Nah untuk dari segi Amerika sendiri Itu tinggal turun lagi 1% saja Karena kalau kita lihat memang tingkat inflasinya adalah di angka 3% Oleh karena itu Di hari Kamis nanti Ini merupakan puncak Ya ini masih diperkirakan ya Ataupun sudah banyak spekulasi bahwa Hari Kamis dini hari ini Hari Kamis dini hari ya Itu menjadi Kenaikan suku bunga terakhir bagi FOMC untuk suku bunga di Amerika Dan diperkirakan akan stay di angka 5,5% Sampai akhir tahun Ataupun bisa saja nanti Di akhir tahun kita akan melihat pemotongan suku bunga Tetapi permasalahnya adalah Yang diperdebatkan lagi 1 adalah Jika memang benar Nanti hari Kamis dini hari ini adalah menjadi final Suku bunga di Amerika sebanyak 5,5% Apakah 5,5% ini cukup Untuk bisa membawa inflasi turun sesuai target The Fed Yaitu di bawah 2% Nah jika amit-amit Misalnya nanti pada saat data suku bunga lagi Di minggu bulan Agustus pokoknya Jika data yang keluar adalah kembali naik di atas 3% Tidak mau turun ke angka 2% Maka kemungkinan kita akan melihat Kenaikan suku bunga lagi nanti Tapi belum Karena data itu belum Oleh karena itu kita akan menunggu Banyak kali spekulasi 5,5% ini dibilang memang menjadi target final Untuk The Fed Tapi ada juga yang berspekulasi bahwa 5,5% ini belum lah final Karena diperkirakan The Fed masih punya kesempatan Untuk menaikkan lagi sekali Untuk suku bunganya di tahun ini Supaya benar-benar inflasi itu bisa turun di bawah 2% Nah jadi Perdebatan 2 itu ya Antara Apakah ini final Atau ada perlu kenaikan lagi satu Dan yang terakhir Perdebatan lagi satu adalah Jika memang ini final Apakah perlu ada pemotongan suku bunga atau tidak Nah itulah yang akan kita tunggu Pada saat press conference nya nanti Jadi Pada saat FOMC disini menaikan suku bunga Jika benar naik 5,5 Maka kita akan benar-benar menunggu Apa yang akan dikatakan oleh Jeremy Powell Misalnya jika dia mengatakan Akan ada kenaikan suku bunga lagi Maka itu akan dipandang sebagai sikap Hawkins Jika Jeremy Powell mengatakan Kita akan stay dulu Untuk data dependent Lamparan data dependent adalah Menunggu data inflasinya keluar Bagaimana Baru kita bisa reaksi Itu bisa dikatakan sedikit Hawkins Bisa dibilang sedikit netral Ya sedikit netral Tapi jika misalnya pada saat press conference Jeremy Powell mengatakan bahwa Oke kita akan stay di angka 5,5 Dan kemungkinan kita akan ada Pemotongan suku bunga nanti di akhir tahun Nah Jika ada demikian Maka itu akan dipandang sebagai sifat Ataupun dipandang sebagai sikap Dovis Ya Jadi kita benar-benar tunggu nanti pada saat press conference nya Untuk dari segi ECB sendiri ECB memang sudah pasti akan menaikkan suku bunganya Dari 4% menjadi 4,25 Berarti kan naik 25% Nah Dengan tingkat Inflasi di Eropa sekarang itu sebanyak 6 sekian persen ya 6,7 atau 6,8 persen Kita akan menunggu apa yang akan dikatakan oleh Christine Legard Selaku gubernur dari ECB Kita akan melihat bagaimana tanggapannya Mengenai tingkat suku bunga di 4,25 Apakah pada saat press conference disini Apa yang akan diungkapkan oleh Christine Legard Jika beliau mengungkapkan bahwa Kita akan masih menaikkan suku bunga Dengan target inflasi harus di bawah 2% Maka itu akan menjadi sikap yang sangat hawkis Maka Euro pada saat press conference itu Akan mengalami penguatan yang sangat signifikan banget Dibandingkan dengan FOMC nanti Ya Karena disini untuk FOMC disini Benar-benar Apa ya Tiga pilihan Antara FOMC mau netral Hawkis atau Dovis Jika dia bersifat hawkis Hawkisnya saya rasa tidak akan membuat USD terlalu kuat untuk naik Saya rasa demikian Ya Sedangkan untuk dibandingkan dengan ECB Jika ECB bersifat hawkis Maka hawkis disini akan lebih besar daripada FOMC Menurut saya seperti itu Jadi otomatis pasangan Euro-USD akan mengalami penguatan Saya rasa seperti itu Jika sama-sama keduanya hawkis Ya Jika ECB nanti pada saat press conference-nya itu Misalnya ada nada bersifat Dovis Ya Saya rasa sih gak mungkin ada Dovis sih kayaknya ya Untuk dari ECB sendiri saya rasa gak Gak ada Dovis Karena alasan dia untuk Dovis itu tidak ada Ya Karena tingkat inflasi masih di angka 6% Suku bunga masih di angka 4% Itu saya rasa masih ada chance ataupun peluang Untuk ECB itu masih bisa membakar Apa ya Membakar perekonomiannya dalam artian Terus akan menekan suku bunga Guna untuk menekan angka inflasi Seperti itu Ya Itu dari segi ECB Nah Untuk dari segi BOJ sendiri Jika teman-teman perhatikan pada saat berita di hari Kamis Kayaknya ya Di hari Kamis atau di hari Jumat Sore itu saya lupa Itu dibilang bahwa Gubernur Ueda Mengatakan bahwa dia tidak akan mengubah Kebijakannya Dan kemungkinan yield control curve-nya itu Tidak akan diganggu gugat Oleh karena itu kalau kita lihat Di hari Kamis Kayaknya ya Di hari Kamis Itu kita melihat penguatan hampir Penguatan di semua per yen Dari USDN sampai Swiss yen Semua yen itu mengalami penguatan Karena ya sikap tadi Nah jika nanti pada saat Ini kan datanya tentatif ya Seperti biasa BOJ itu gak jelas Mau kapan lah dia ini Mau mengadakan rapat Dan suku bunga Polisi rate Yang dikelakkan keluar Ini press conference Juga gak tau Kapan kan jadwalnya Seperti itu Jadi BOJ ini merupakan Salah satu Mungkin bisa dibilang Satu-satunya ya Satu-satunya Bank sentral dunia Yang saat ini Suku bunganya Itu masih Minus 0,1 Ya Masih Minus 0,1 Jadi pada saat Nanti Polisi statement Ataupun pada saat Press conference-nya Jika ada Menyenggol sedikit aja Tentang suku bunga Dalam artian Misalnya nih Misalnya pada saat Press conference Ataupun Policy statement gitu Misalnya Gubernur Weda Dengan tiba-tiba Membalikkan fakta Pada saat di hari Kamis Nanti pada saat Rapat Misalnya dia bilang begini Kita kemungkinan Akan Ada Mempertimbangkan Untuk mengubah Kebijakan Dan Yield curve control Mungkin akan kita lepas Nah jika demikian Seperti itu Yang dikatakan Maka kita akan melihat Per yen Seketika akan Melemah Dari USDN akan drop Euro yen drop Pound yen drop Semua Per yen itu akan mengalami Perlemahan Karena mata uang yen sendiri Itu akan mengalami Penguatan Jika dia memutar Balikan fakta Dengan apa yang akan terjadi Karena sekali lagi BOJ disini Banyak Apa ya Banyak spekulasi Ataupun banyak Analis Yang mengatakan bahwa BOJ ini sudah terlalu lama Mendiamkan segubungannya Di angka Minus 0,1 Apalagi tingkat inflasinya Sekarang sudah Di atas 3% Mau sampai kapan BOJ ini Mempertahankan Segubungannya Di angka Minus 0,1 Ya Jadi itulah Mengapa Jika nanti pada saat Di hari Jumat ini Saya rasa sih Ini Jumat pagi Pada saat Jumat pagi Disini BOJ Memutar Balikan Fakta Nanti Maka kita akan melihat Mata uang yen Bergerak naik Otomatis Semua pasangan Mata uang yen Akan mengalami penurunan Yang sangat signifikan Ya Jadi Itu aja Teman-teman Untuk analisa fundamental Mingguan pada minggu ini Sekali lagi Hati-hati Bagi teman-teman Yang trading Di mata uang Aussie Ya Australia dollar Lalu di USD Lalu di Euro Dan yang terakhir Di yen Jepang Karena Ya sekali lagi Aussie Kita akan melihat Data inflasi USD Kita akan melihat Data Mengenai suku bunga Terutama Perhatikan pada saat Press conference Lalu ECB Sama juga Perhatikan pada saat Press conference Nanti Nah Untuk yen sendiri Diperhatikan juga pada saat Press conference Ya Jadi pada saat ketiga Bank Ketiga bank sentral ini Mengumumkan Suku bunganya Diperhatikan pada saat Press conference Itu akan menjadi Titik kunci Kemana sebenarnya Maunya bank sentral ini Apakah Mau bernada Hawkins Netral Atau Dovis Oke Jadi sekian aja Teman-teman Untuk analisa fundamental Mingguan pada minggu ini Terima kasih Sudah menonton videonya Sampai habis Terima kasih juga Sudah like Share Dan subscribe Seperti biasa Dan sampai jumpa lagi Di analisa fundamental Mingguan Minggu depan Bye Bye Bye